Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ella Selustiana di program Pesayang kita, apalagi kalau bukan di Cukopedas Cukopedas tayang setiap minggu di Senin dan Kamis di Youtube Palpress Official dan di Spotify Nah, program ini juga setiap minggunya mendatangkan arah sumber yang berbeda dengan membawa cerita, informasi, serta edukasi yang bisa kita simak bersama ya, pemirsa Cukopedas Nah, tanpa menunggu lama lagi di minggu ini, kita masih bercerita soal Rifan Finansinu Berjangka dan di minggu ini, kita sudah kehadiran Mbak Ilah Susi Lawati sebagai Wakil Pialang, halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Sehat ya Mbak ya? Sudah siap bercerita ya ke pemirsa Cukopedas Oke deh, oke pemirsa Cukopedas tanpa menunggu lama lagi, kita langsung ngobrol bersama Mbak Susi mengenai Wakil Pialang Ini pertanyaan kemarin juga bercerita soal Wakil Pialang ya tapi mungkin dari Mbak Susi mungkin ada cerita yang berbeda Nah, kalau di Wakil Pialang ini kalau dari Mbak Susi nih Wakil Pialang itu enaknya dimana sih Mbak, apa enaknya pekerjaan ini? Kalau bicara mengenai Wakil Pialang berjangka atau WPB, enaknya dimana ya pasti di uangnya lah Sama ya Jodho? Ya, balik-balik lagi di uangnya sama di masa depannya atau jangka untuk masa depannya itu punya punya masa depan Masa depan ya Mbak ya Karena kita kan dapat lisensi dapat dari Departemen Perdagangan Artinya kita juga punya jaminan hari tua Sama seperti halnya PNS Kalau zaman dulu kan orang tua pengennya anaknya kerja jadi PNS Ada juga ya Mbak ya Ada juga ya Mbak ya Makanya kan gak jauh beda dengan PNS Nah Bedanya sekarang kalau kita PNSnya pegawai non-stop Tapi jamaah haknya Karena kita melayaninya kan dari pagi sampai ke pagi lagi Oh gitu Nah kalau Mbak Susi sendiri nih bisa bercerita ke pemirsa cukup pedas Kok bisa sih nyemplung jadi Wakil Pialang Apakah memang ini sudah keinginan Mbak Susi atau Terjebak? Boleh cerita Mbak Kalau ini kenapa saya bisa ke sini Saya juga dulunya gak yakin bahwa saya mau bekerja di bidang ini Karena basic pendidikan saya kan pertanian Oh pertanian Sosial ekonomi pertanian, agribisnis Gak ada bayangan untuk ke wilayah-wilayah yang seperti ini Tapi pada saat saya dapat informasi ada locker Noongan pekerjaan tentang bisnis konsultan Saya coba Dan pada akhirnya saya melihat ada benefit yang untuk jangka panjangnya saya ambil Dan Alhamdulillah sudah nyaman lebih dari 14 tahun Waduh, satu dekade lebih ya Mbak ya Tuh pemerintah cukup pedas Udah satu dekade lebih nih Mbak Susi menggeluti dunia ini Berarti ada yang menarik di profesi ini ya Mbak ya Nah itu menariknya dimana sih Mbak selain tadi cuannya ya Terus fasilitas juga bisa setara kayak PNS Kemudian apalagi sih Mbak? Yang pasti ilmunya Ilmu Ilmu Sama linknya Oh iya kan? Itu ya Mbak ya, nambah ya Mbak ya Betul, karena yang kita temuin ini adalah kalangan menengah ke atas Otomatis kita juga terupgrade untuk knowledge Untuk wawasan, untuk link ke depannya itu juga Jadi itu yang bikin nyaman Dan kita bisa ketemu semua kalangan Enggak hanya, misalnya enggak hanya dokter aja Enggak hanya kontraktor aja Tapi semua, semua kalangan Dan Alhamdulillah semua kalangan sudah menjadi bagian dari nasabahnya kita Seperti itu Nah itu kan beda-beda Jadi secara tidak langsung kita juga bisa belajar psikologi Diajarkan Karena kita menghandle dokter seperti apa Menghandle kontraktor seperti apa Menghandle yang ibu rumah tangga seperti apa Beda-beda ya Mbak treatmentnya ya Makanya disitulah setiap harinya belajar Setiap harinya kita dapat ilmu baru Setiap harinya kita punya wawasan baru Lingkungan yang baru Sehingga itu yang setiap hari semangat terus Karena pasti akan dapat sesuatu yang baru selain Jadi cuan-cuan yang kita harapkan Iya, iya, iya Nah itu susah gak Mbak Meyakinkan calon nasabah kita Karena kan apa yang kita tawarkan ini kan Bukan nominanya yang kecil ya Mbak ya Berapa Mbak minimal Mbak untuk calon nasabah? Minimal di kita 10.000 USD 10.000 USD Nah itu kan gak kecil ya Mbak Lumayan lah ya Nah gimana caranya meyakinkan calon nasabah kita ini Mbak Untuk tertarik berinvestasi? Sebenarnya lebih ke kita yakinkan di kebutuhannya Kebutuhan si nasabah sendiri Untuk keuntungan semua pasti mau Untuk peluang yang besar itu pasti mau Makanya kita bicaranya bagaimana meyakinkannya adalah Bahwa disini peluang bisnis yang sangat prospektif untuk jangka panjang Sehingga mereka gak perlu lagi untuk berpikir untuk bisnis sektor real Misalnya kayak dua tahun terakhir inilah Nasabah kita meningkat justru karena pandemi Di saat yang sektor lain agak terpuruk Betul Kita malahan Malah meningkat jumlah nasabah, jumlah transaksi Itu juga sangat-sangat signifikan di dua tahun terakhir Bahkan di sektor real kan mereka malah Banyak yang kolok kan? Banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar, mal-mal juga banyak yang kosong Nah di kita bahkan justru mereka beranjutnya ke kita Karena mereka tidak perlu lagi berpikir produk, karyawan Semuanya sudah disini sudah satu paket All in one Begitu join 100 juta mereka sudah tidak memikirkan harus cari karyawan lagi Harus cari gedung lagi Tapi semuanya sudah bisa didapatkan Dan itu juga bisa dilakukan dari rumah yang enaknya Sehingga misalnya ibu rumah tangga Ataupun tadi yang bekerja pun mereka bisa lakukan Karena bisa diakses lewat handphone Ya kan gak mesti yang harus kita kontrol Kalau misalnya usaha Harus kita datengin Harus cek karyawan Harus atas semuanya Kalau disini kan gak istilahnya sudah digenggaman semua Jadi transaksi dimanapun, kapanpun Betul Nah itu kenapa mbak bisa Selama pandemi kita malah meroket itu Apa karena edukasi kita nyampe Atau karena juga si masyarakat ini sudah melek terhadap investasi kita Atau ada faktor apa nih mbak? Faktornya karena mereka kebanyakan WFH kan Kebanyakan WFH Mereka artinya banyak kan di dalam rumah Sehingga kegiatan-kegiatan setelah mungkin mereka juga kerja dari rumah Kerjanya selesai kan sudah gak ada kerjaan Terus peluang Peluangnya apa lagi nih Selain dari kalau misalnya mau buka usaha kan sudah gak bisa Akses kan kemarin pada saat lockdown Ditutup mal-mal itu kan otomatis mereka mengurangi kan Income-nya Gimana menutupin yang harus kerugian mereka di sektor real ya Ambil dari sini Karena bisa dilakukan dari rumah Dan peluangnya jauh lebih besar Tanpa harus sewa karyawan Tanpa harus sewa tempat Mereka udah bisa dapat keuntungannya jauh lebih besar Lebih irit lah dibandingkan di Ya gak ada biaya operasionalnya dikeluarkan Ya kan hanya modal kuota ya Mbak Modal kuota dan modal minimal 100 juta Iya 100 juta tadi Tapi kalau buka usaha kan gak cukup 100 juta kadang Iya Mbak ya Beli Belum sewanya ya Belum produknya Belum karyawannya Belum pangsa-pasarnya apa yang harus kita ini Kalau ini kan sudah all in one Ada 8 produk tinggal kita pilih Oh gitu Jadi dengan kata lain Mbak Susi mau bilang Kalau ini investasinya tepat ya Tepat sekali Tepat sekali di kondisi yang sekarang Di kondisi yang sekarang Apalagi sekarang isu-isu kan belum menentu nih Si koronce Iya udah ada omikron baru ya Mbak ya Udah ada jenis yang baru lagi Artinya kan mungkin mereka untuk membuka usaha yang baru Untuk memulai yang baru Agak khawatir juga nanti takut efeknya lebih kayak kemarin Makanya alternatifnya ya disini Jadi investasi ini juga lebih stabilitasnya lebih aman ya Mbak ya Karena kan kita diawasi sama memang pemerintah Dan yang pasti yang paling penting juga untuk masyarakat semuanya ya Milih perusahaannya Milih perusahaannya yang jelas Yang terdaftar Dan tahu dong kalau Rifan kan nomor satu juga kan Iya Bialang teraktif Berapa tahun berturut ya Mbak ya Sampai apa lah Mbak Sampai apa lah ya Nah setelah itu Mbak Di pandemi ini juga Selain tadi nasabah banyak yang penambahan barunya juga cukup banyak ya Mbak ya Transaksi juga aktif ya Mbak ya Oh berarti pada aktif membeli ya Mbak ya berarti ya Interannya mereka luar biasa Karena waktu mereka lebih banyak dibandingkan misalnya Kayak nasabah-nasabah saya misalnya kontraktor Mereka kan dulu lebih banyak di lapangan Kalau sekarang kan lagi pada off Otomatis dia gimana caranya nutupin kerugian disitu Dicarinya disini Akhirnya aktif lebih besar lagi Volume-nya juga besar Kuantitinya besar Targetnya juga besar lagi Oh gitu Nah itu susah Eh bukan susah deh Untuk misalnya menjual dan membeli itu Kita menyarankan ke nasabah kita juga gak sih Mbak Susi Atau kita cuma ngasih arahan Pak ini harganya lagi bagus atau gimana Kalau wakil PLN gimana nih Mbak Perannya memang sampai disitu Atau boleh menyarankan si nasabah kita Kalau menyarankan boleh Menyarankan mendampingi justru itu adalah tugasnya wakil PLN Oh tugasnya Mbak Tugasnya wakil PLN untuk mendampingi nasabah itu bertransaksi Karena tidak semua nasabah kita sudah paham Tentang peluang dan resikonya disitulah pendampingan kita Dan saran-saran apa yang harus kita kasih Kita disesuai dengan kebutuhannya Misalnya boleh mau beli, mau jual, kapan aja juga silahkan Dan kita yang memang membimbing dengan pada saat sebelum join pun kita sudah edukasi dulu Ini kalau ada sinyal seperti ini sarannya adalah beli Targetnya disini Pak jualnya Kalau sudah timbul sinyal seperti ini Dari awal kita sudah jelaskan Pada saat nasabah masuk kita sudah verifikasi duluan Administrasi sudah lengkap Kita akan bertanya sama nasabahnya trading plan yang mau dipakai apa Day trade, middle, atau long term Nah itu beda-beda Tergantung dari kebutuhan si nasabah tersebut Dan tergantung juga dari target yang mereka inginkan Kalau target mereka besar otomatis modal juga harus besar Disesuaikan ya Mbak ya Nah tadi bisa dijelaskan Mbak Day trade Medium terus long tadi apa sih Mbak? Itu adalah metode transaksi di kita Ada tiga yaitu ada day trade, middle, sama long term Day trade itu harian Beli hari ini, jual hari ini Dan itu kita harus batasin resikonya juga harian juga Yang biasanya tipikal yang seperti ini adalah Tipikal yang agak konservatif Yang ibaratnya mereka tidak butuh untung banyak Tapi aman dan dapat lebih seperti itu Tapi kalau yang middle ataupun long term itu hampir sama Middle sama long term Cuma beda ukurannya Middle itu berkisah dari satu minggu sampai dengan satu bulan Tapi kalau long term tiga bulan ke atas misalnya Contohnya kayak kemarin kita sempat webinar di Unstri kan itu bulan November Kalau nggak salah itu bulan Oktober atau November Kita sudah sarankan sama nasabah untuk ambil momen window dressing Window dressing ya Akhir tahun juga harga emas ya Mbak ya Betul Itu kita sarankan adalah middle beli di awal Desember untuk target jual di Januari Jadi cukup beli sekali melakukan transaksi beli berapa kuantitinya 50 lot, 10 lot Tapi dijualnya nanti dengan targetnya besar Kalau dia trade target itu hanya 1 sampai 2 poin Satu poinnya itu kontrasenya kan 1 juta Nah tapi kalau middle atau long term itu biasanya lebih dari 50 poin target Kalau middle 50 poinan tapi kalau long term lebih dari 50 poin Targetnya berarti 50 poin itu 50 juta dalam satu lot Lot itu adalah satuan transaksi Kalau dia belinya berapa lot kali aja ya Mbak ya Berarti 50 kali 10 ya Mbak ya Itu yang bisa diambil ya Dicairkan Oh berarti misalnya beli di Desember kita cairkan di Januari bisa ya Mbak ya Itu yang namanya middle Middle ya Karena dia bukan target harian Kalau target harian kecil kita Setiap kali transaksi 1 sampai 2 poin Resiko pun kita batasin di bawah 10 poin Nah sepanjang Mbak Susi menghandle nasabah ini Mereka pada banyak mil yang mana nih Mbak? Kebanyakan mereka walaupun yang middle pasti ambil day trade nya juga Karena kan tadi saya bilang all in one Satu paket bisa digunakan semuanya Tapi lebih banyak sih day trade Day trade ya Mbak ya Apalagi di kondisi yang sekarang itu lebih banyak day trade mereka Karena mungkin tadi kerjaan pekerjaannya Lebih banyak waktunya yang luang Akhirnya memanfaatkan dari jam 6 pagi sampai tutup kan jam 4.30 pagi Artinya kan panjang tuh Makanya peluangnya juga bisa Dalam satu hari itu transaksinya bisa sampai 10 kali transaksi Walaupun targetnya day trade Walaupun satu tadi ya kan sekali X1 sampai 2 poin Tapi kalau 15 kali nyamain juga sama yang middle kan Iya Seperti itu Tergantung dari keaktifan nasabah lah Mereka punya waktunya Dan enaknya juga Mereka yang menentukan Mau transaksi Ketika mereka sibuk Mereka tidak mau transaksi Ya sudah Enggak Karena kan semua password dipegangnya sama nasabah Kalau mereka misalnya hari ini saya cuma mau transaksi sekali aja Mbak Karena saya misalnya lagi sibuk Saya lagi ada tamu Saya lagi harus ini Ya cukup sekali di pagi hari Boleh ya Mbak Boleh Pagi hari itu rata-rata pasti dapet lah Mbak Kalau pagi hari itu 1 juta Makanya kalau dibandingkan sama deposito jauh sekali Oh gitu ya Kalau deposito bunganya Ya sekarang kan 2,65% Berarti 100 juta itu cuma 265 ribu 265 ribu Sementara kalau kita transaksi day trade pagi hari aja Itu satu poinnya sudah 1 juta Ya kan Sudah 5 bulan Buah deposito dong Iya Menjanjikan ya Mbak Tuh pemirsa cukup pedes Penjelasan dari Mbak Susi kalau didengarnya kayaknya Aduh menggiurkan sekali ya Jadi kalau yang punya Dana segitu tadi ya Mbak ya Berarti Cepet lah Cepet lah Ambil keputusan Cepet lah ambil keputusan Ambil keputusan dan hubungi Dihubungi Mbak Susi tentunya ya Jadi seperti itu ya Mbak ya Betul Nah kalau Sejauh ini Mbak Untuk penyakinkan nasabah Sendiri gimana Mbak? Memang harus perlu treatment khusus Atau susah-susah gampang? Gampang Dibilang susah-susah gampang tuh gak Gampang-gampang susah Gampang susah terbalik Gimana tuh Mbak? Saya kadang kita ketemu cukup 15 menit Dia langsung jauh ini Oh gitu Mungkin karena sudah ada bekal Si nasabah ini ya Mbak ya? Ada yang sudah ada bekal Ada juga yang misalnya memang Belum ada bekal Tapi dia sudah lihat perbandingannya Karena kan kita pasti kan Membandingkan dengan bisnis yang mereka Jalani sebelumnya Misalnya mereka menyimpan dananya Di deposito Otomatis kita Bicara dengan perbandingan Dengan deposito Kalau mereka misalnya Kebanyakan Palembang ini kan Toke-toke semua Sawit, karet dan sebagainya Itu kan otomatis kita juga Harus membandingkan disana Disini seperti apa Seperti apa Dan bisa dibilang Saya pernah hanya Meng-closingkan orang Hanya 15 menit Artinya meyakinkan Untuk join disini Bisa 15 menit Sudah yakin Ya kan itu ibu rumah tangga Biasanya ibu rumah tangga kan Mereka Lebih ini ya Mbak ya Lebih banyak tanya Lebih Pasti ada aja pertanyaannya Sistem meyakinkan ya Bener ya Mbak? Kalau ibu rumah tangga itu Sebenarnya lebih mudah Kenapa? Karena mereka kan Cuma bicaranya Pengennya adalah peluangnya Mereka melihat keuntungannya besar Pasti mereka akan Negosiasi sama Suami Sama Seperti untuk ambil peluangnya Jadi enggak dibilang Susah sih enggak Karena apalagi untuk zaman sekarang Informasinya kan sudah sangat luas Beda sekali pada saat saya 2007 Ke Palembang Itu agak lumayan Beda ya Mbak dulu Susah banget ya Mbak ya? Susah Karena mereka pasti Di Palembang sendiri kan Pernah ada kejadian yang Kayak Patriot Member Pada saat saya datang kan Mereka sudah Image nya bahwa kita ini Sama sama mereka Yang awal menjanjikan keuntungan Setelah itu hilang Perusahaan Investasi bodong ya Mbak ya Betul Investasi bodong Tapi kan nyatanya sekarang Rifan dari 2007 sampai sekarang Masih berdiri dan masih disitulah Sudah pindah Sudah pindah Tetap di PSD lah ya Mbak ya Sudah harusnya Apalagi sekarang sudah Harus berpikir Bahwa Mana sih perusahaan investasi Yang besar itu Pasti continue kan Yang kecil-kecil kan hilang Hilang Tempatnya juga pindah Pindah Kalau yang besar dan memang legal Itu pasti tetap disitu Dan bahkan berkembang Kita lihat dari 2007 sampai sekarang Kita masih ada Dan bahkan meningkat Artinya kan memang sudah terpercaya Dan ini salah satunya juga bantuan dari Media juga Perannya media juga Mengedukasi ya Mbak ya Dan juga Mbak Susi Bisa bertahan sampai sekarang ya Betah kan di dunia ini ya Mbak ya Berarti kan memang menghasilkan Dan menguntungkan ya Mbak ya Oke deh Nah kalau Apa sih Mbak Susi tangkep di luar sana Mungkin ada gak sih stigma-stigma Yang masih negatif terhadap investasi ini Mbak Masih ada Apa yang masyarakat tuh Masih khawatir untuk berinvestasi Ya tadi yang seperti Mbak Ella bilang Bahwa investasi bodong itu Kan jadi momok yang menakutkan buat mereka Dan mereka berpikirnya itu sama aja Mau refund kita sudah menjelaskan legalitas dan sebagainya Tapi karena mereka punya pengalaman buruk sebelumnya Otomatis mereka berpikirnya sama Nah disitulah yang dibilang tadi Gampang-gampang susah untuk meyakinkannya Karena kita harus membuktikan dulu Kita harus tunjukkan bahwa Kita perizinan kita dari berapa sampai seberapa Dan yang mereka pernah alami itu berapa lama Perusahaannya seperti apa Nah disitu yang kita bisa Kadang 2-3 kali pertemuan Mereka baru ambil Lo gak sekali Hanya pertemuan aja ya Mbak Ella Dengan calon nasabah ini Mbak Ella Karena kan syarat di kita juga Sekarang kan nasabah tidak boleh langsung Transfer dana ke perusahaan Pialang Tetapi mereka harus belajar dulu Ada kayak Demo Simulasi dulu ya Mbak Ella Wajib Simulasi itu wajib Jadi sekarang Sudah minim komplain Kenapa? Karena sebelum mereka join Sebelum mereka transfer dana Mereka sudah belajar dulu Simulasi dulu Simulasi itu kan sama persis Iya Dengan yang real Cuma bedanya Kalau simulasi belum ada dananya Ya Apa kalau bahasa paling eca-eca Eca-eca Belum ada nyawanya Iya Tapi kita dampingi Mbak Ella Tadi misalnya Kalau ada sinyal kayak gini Saatnya beli-beli Saatnya kita udah mulai jual Kita selalu dampingi Susah gak Mbak? Memberikan edukasi kayak gitu Ke calon nasabah kita Enggak juga sih Maksudnya ketika diterapuin Aduh ada harusnya beli Beli gak apa dijual Kayak gitu Misalnya kayak gitu Ada Ada yang kayak gitu Terkadang kan sudah profit nih Kita saranin jual Pak jual dulu Nanti kita bisa beli lagi Yang penting amanin dulu Kan konsepnya kita kadang Nasabah kan pengennya aman Tapi ternyata pada saat perjalanannya Kadang Bisa gak ya Mbak? Lebih dari dua poin Ambil dulu aja yang ada Tunggu lagi ya Mbak ya Tunggu lagi Misalnya sudah naik lima poin pun Tunggu lagi ya Mbak Eh ternyata kan Populasi kan cepat Iya Cepat Bisa turun cepat Ya Mbak Ada yang seperti itu Sayangnya nyesel ya Tadi lima juta gak kita ambil Akhirnya sekarang cuma dapetnya Tetap satu juta Kalau satu juta kan tadi juga sudah dapet Gak usah nunggu lama lagi Ada yang seperti itu Namanya Tadi seperti yang saya bilang di awal Bahwa Enaknya kerja disini Karakter nasabah kan beda-beda Nah disitulah juga kita dituntut Untuk ekstra Sabar Memahami Gak bisa kita samain Semua nasabah Harus ikutin Arahan kita Terkadang mereka juga Jauh lebih pintar juga Mereka punya pengalaman juga Nah disitulah Bener-bener Terkadang timbul Ayy kenapa sih Gak mau dilepas Padahal sudah untung Kagek rugi B Nyalahin Gak ada yang seperti itu Ada juga yang seperti itu Ada ya Mbak Oke Dema Brisa Kayaknya udah Gak terasa nih Panjang banget nih Udah penjelasan dari Mbak Susi Mungkin Yang terakhir nih Mbak Mbak Susi ada tips Untuk yang mau berinvestasi Di Sini Mbak Jadi kalau Tipsnya adalah Cepet lah ambil peluangnya sekarang Karena Untuk investasi sekarang lah Karena masih ada momen Momen itu adalah momen Imlek Oh iya Imlek ya Mbak ya Iya Disitu ada satu momen lagi Setelah kita momen window dressing Sekarang dilanjutkan adalah Momen Imlek Ini waktu yang tepat Untuk kita berinvestasi Dan tapi jangan lupa juga Kita harus pilih Perusahaannya Perusahaan yang resmi Terus Kita boleh dibilang Ripan ini terbesar lah Di Sumsel Yang pertama juga Yang pertama Untuk perusahaan Pialang Terbesar juga disini Jadi tidak perlu khawatir lagi Untuk berinvestasi Oke Terbesar dan terpercaya ya Mbak Terpercaya Udah 14 tahun Iya Masa masih gak percaya Iya kan Satu-satunya lebih loh Jadi udah teruji ya Mbak ya Kalau masih kurang percaya Googling ya Mbak ya Justru Googling agak bahaya Oh gak bahaya ya Mbak ya Banyak oknum-oknum yang Oh memanfaatkan Malahan Menyalahgunakan Kayak gitu ya Mbak ya Jadi yang punya investasi Yang punya dana lebih tadi ya Mbak ya Sekarang ya Mbak ya Sekarang ya Mbak ya Betul Dan apa Filip perusahaannya yang Memang terpercaya ya Yaitu Ya Rifan ya Mbak ya Datangi Mbak Susi Kalau memang berminat ya Mbak Betul Dan untuk yang belum punya pekerjaan Ini adalah alternatif profesi Yang menjanjikan untuk masa depan Ya oke deh Nah dengan penjelasan dari Mbak Susi tadi Selesai juga podcast kita di minggu ini Bersama Rifan mengenai wakil Pialang Terima kasih loh Mbak Susi Atas penjelasannya ya Mbak ya Sama-sama kami ya terima kasih Oke deh pemirsa cukup ada Semoga pemirsa bisa mengambil manfaat Dari obrolan kita Bisa menyaring apa yang kita obrolin Dan semoga bermanfaat ya Di episode kita kali ini Cukup sekian Salam sehat Semoga semangat terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh